Ternyata mempertahankan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Begitu juga tidak bedanya dengan yang dihadapi oleh Jongyul dan Nara. Mereka sudah memutuskan bercerai, tetapi sesuatu terjadi. Kira-kira apa ya? Begini alur ceritanya. Diawali dengan penampakan seorang wanita cantik dengan gaun pengantin yaitu Hong Nara. Lalu beberapa orang laki-laki yang sedang asik minum bir di bar sedang mendengar curhatan teman mereka yaitu Jongyul yang telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan putus dari cewek pujaannya. Dia ingin pergi menjumpai mantannya itu yaitu ke pernikahan Nara. Jongyul merasa tidak mampu hidup tanpa Nara. Tapi saat dia mau keluar, tiba-tiba Nara sudah ada di depan pintu bar dan meminta Jongyul membayar ongkos taksinya. Setelah itu, Jongyul meminta maaf ke Nara dan Nara mengampuninya dengan mudah. Luar biasa. Pada pagi harinya, Jongyul berusaha menemukan mamanya Nara untuk bicara. Jelas saja tidak mudah karena Nara kabur dari pernikahannya. Ibunya Nara mulai mempertanyakan segala sesuatu tentang Jongyul, khususnya kemapanannya. Ibunya Nara akan memberinya uang untuk meninggalkan Nara. Rupanya, ibunya memberikan uang untuk membeli rumah baru buat mereka. Ibunya Nara sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk Nara. Bahkan, ibunya tidak mau dipanggil ibu mertua. Malah mau agar ia dipanggil sebagai ibu saja. Tetapi, ada satu syarat. Jongyul harus memenangkan hati calon ayah mertuanya yang jelas sangat tidak mudah. Ayahnya sangat mencintai putrinya. Dan supaya Jongyul tidak terkena pukulan ayahnya, Nara mengatakan kalau Nara lebih mencintai Jongyul daripada ayahnya sendiri. Waduh, ayahnya Nara jelas kecewa lalu pergi ke dalam rumah. Rupanya, mengambil senapan dan ingin menembak Jongyul. Aduh, benar-benar tidak mudah mendapatkan restu dari calon ayah mertua ya. Akhirnya, setelah perjuangan tersebut, mereka berdua jadi menikah. Pernikahan dua sejoli ini hanya dihadiri oleh keluarga dan kawan-kawan saja. Tetapi, here we go. Setelah pernikahan yang indah tersebut, mereka berdua malah sering konflik. Nara yang bekerja di bidang perfilman dan juga Jongyul yang bekerja di firma hukum sebagai pengacara. Mereka berdua asik menyebubkan diri dengan pekerjaan masing-masing dan mulai memandang cinta dan pernikahan dengan apatis. Kehidupan rumah tangga yang kacau balau dan hanya mementingkan diri masing-masing. Jongyul sangat tertekan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk Nara dan mulai mengeluh. Sedangkan Nara sendiri memakai headset untuk meredam suara suaminya yang digambarkannya seperti suara nyamuk dan mereka saling bertengkar juga saat sidang perceraian mereka. Jongyul merasa sudah membenci Nara bahkan tidak tahan saat melihat Nara makan sama sekali tidak tahu kapan mereka mulai seperti ini. Bagi Jongyul, ini semua seperti bermula saat mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Sedangkan bagi Nara, tidak masalah baginya jika teman-temannya mengatakan hal yang buruk tentang suaminya. Ya, karena perbedaan status ekonomi mereka. Jongyul sangat menyukai bibim bab, sedangkan Nara sangat menyukai spageti. Mungkin juga awalnya pada saat mereka berbulan madu ke siwis. Bagi Jongyul, kalau bulan madu ke luar negeri itu, bagusnya sambil traveling. Tapi bagi Nara, ya harusnya bersantai saja, tidak perlu jalan-jalan. Alhasil, tidak ada foto mereka berdua saat mereka bulan madu. Banyak hal yang membuat mereka salah memahami pasangannya, ataupun tidak sensitif terhadap perasaan pasangannya. Apalagi dengan status Jongyul yang saat itu masih pengangguran, gampang sekali sakit hati jika disinggung soal itu. Hal-hal ini semua adalah awal keretakan rumah tangga mereka. Perbedaan derajat keluarga mereka juga menjadi faktor utama. Jongyul dari keluarga sederhana dan pengangguran, sedangkan Nara dari keluarga yang berada dan memiliki pekerjaan mapan. Pernikahan mereka benar-benar seperti neraka. Bahkan mereka sendiri pun masing-masing pernah menyangka pasangannya selingkuh. Aduh, aduh. Bahkan masalah mertua dari keluarga Jongyul juga tidak mudah bagi Nara untuk berusaha menerimanya, karena segala sesuatu dibuat seirit-iritnya dan itu sangat ribet bagi Nara. Itu pun juga tidak mudah bagi Jongyul beradaptasi dengan mertua dan keluarganya. Para hakim untuk sidang perceraian mereka benar-benar terpukau dengan cara Jongyul dan Nara saling mempermalukan diri masing-masing. Akhirnya, para hakim menyetujui niatan mereka untuk bercerai dengan periode pertimbangan 30 hari dan mau tidak mau mereka harus menunggu waktu tersebut. Nah, sayangnya saat mereka pulang dan dalam mobil yang sama, mereka masih saja menyempatkan diri untuk bertengkar dan tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk dan membuat mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Saat Nara dan Jongyul tersadar, kedua orang tua masing-masing juga berada di situ. Mereka yang berbesan juga tidak cocok satu sama lain. Mereka sama-sama saling tidak menyukai menantu mereka. Akhirnya, mereka dikejutkan dengan gangguan yang dialami oleh Jongyul dan Nara. Mereka berdua terkena amnesia. Aduh, kasihan, mengasihan. Jongyul dan Nara disadarkan dengan kenyataan kalau mereka sudah menikah. Jongyul merasa senang, tapi Nara malah sebaliknya. Kesenangan tersebut tidak berlangsung lama. Karena saat Jongyul mempertanyakan ada pengingat tanggal 15 bulan depan, tapi dia tidak tahu itu apa. Dan saat Jongyul bertanya ke Nara, adiknya Nara bilang kalau itu mungkin ada hubungannya dengan perceraian mereka. Jongyul merasa tidak senang, tapi Nara kelihatan bahagia mendengar hal tersebut. Mereka berdua akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Dokter memberi saran agar mereka berdua harus tinggal di lingkungan yang sama sebelum kecelakaan. Dan itu akan membantu pemulihan ingatan mereka berdua dibandingkan jika mereka ditempatkan dalam lingkungan yang baru. Akhirnya ibu mereka masing-masing setuju, tapi mereka ingin memastikan nantinya mereka harus tetap bercerai. Dan adiknya Nara akan menemani mereka berdua. Saat mereka masuk ke apartemen mereka berdua, semua terkejut dengan keadaan apartemen yang bau dan berantakan. Ibu Nara benar-benar menugaskan kepada adiknya Nara agar mengawasi mereka agar jangan sampai jatuh cinta lagi. Adiknya ini memulai dari mengawasi Nara dan Jungwul membersihkan rumah. Dan menjelaskan kalau mereka dibuat tinggal bersama hanya untuk mengingat kehidupan berumah tangga mereka yang mengerikan. Orang tua Nara mengundang semua teman-teman Jungwul dan Nara dan keluarga dalam sebuah pesta yang mungkin dapat membantu memulihkan ingatan mereka berdua. Dan ini malah membuat mereka saling mengakui kelemahan mereka tanpa mereka sadari. Jungwul diberitahu oleh temannya yang mengatur kencan buta dengan Nara di sebuah bar. Padahal itu hanya pertemuan 30 detik. Nara lari saat melihat senyum Jungwul yang mengerikan. Tapi mereka akhirnya menjadi dekat saat Jungwul tanpa sengaja menyelamatkan nyawa Nara. Tapi mereka tidak langsung pacaran. Mereka dipertemukan kembali saat ada pertandingan olahraga di stadion. Saat itu Jungwul mengajak Nara untuk nonton bisbol di lain waktu. Jungwul menulisnya di bola bisbol. Dan Nara meminta nomor teleponnya Jungwul. Yang membuat Nara juga tidak percaya kalau dia yang menghubungi Jungwul duluan. Katanya karena senyuman Jungwul. Cie cie. Hal 15 dari waktu tengah perceraian mereka. Ibu Jungwul membawa mereka ke ahli hipnotis. Di situ dengan disaksikan kedua ibu mereka, satu kesalahpahaman terselesaikan. Dan ini bisa menyebabkan mereka rujuk kembali. Stimulasi lanjutan yang disarankan dokter adalah kembali ke ruang lingkup kerja mereka masing-masing. Jungwul kembali ke kantornya. Tetapi bosnya menyarankan agar Jungwul mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Tapi boleh kok balik lagi kalau sudah sembuh. Sedangkan Nara kembali ke tempat kerjanya dan bertemu dengan orang yang dianggap suaminya itu sebagai seringkuhannya. Dan orang tersebut berusaha memklarifikasi kalau mereka berdua itu tidak ada apa-apa. Dan tidak melakukan apapun. Memasuki H10, rasa-rasanya sejak mereka tidak sengaja bertemu di kamar mandi, Jungwul dan Nara mulai merasakan kedekatan fisik satu sama yang lain. Walaupun mereka tidur terpisah, Jungwul mulai membangun komunikasi satu sama lain. Jungwul mengajak nonton bisbol dan Nara menyetujuinya. Bahkan bersembunyi dari adiknya Nara. Di stadion tersebut mereka berdua bicara dengan baik. Bahkan saat pergi makan siang, Jungwul tetap mau makan bimbing bab dan Nara ingin makan spageti. Tetapi di sini mereka bisa sepakat dengan makanan mereka masing-masing dan mereka makan dengan senang. Saat mau pulang, hujan dan berpayung terlintas kenangan di masa lalu yang membuat Nara tanpa sadar mencium Jungyung. Tapi malah berakhir dengan menamparnya juga. Kenapa ya Nara ini ya? Akhirnya mereka pergi berteduh ke bar temannya Jungyung. Di sana mereka malah terlihat sangat mesra. Bahkan mereka berdua melakukan love shot yang mana berakhir dengan bermesraan tingkat lanjut. Dan membuat teman-teman mereka harus keluar dari barnya sendiri. Mereka nunggu di luar. Lalu mereka tidak pulang ke rumah nih. Mereka bermalam di sana. Lalu saat pulang, mereka malah membawa teman mereka masing-masing sebagai pengalihan isu buat adiknya Nara. Nah saat itu adiknya Nara lagi telponan sama ibunya. Hal kelima, mereka malah sudah satu kamar dan bahagia. Dan tanpa sengaja adiknya melihat apa yang mereka lakukan dan selegera melapor kepada ibunya. Tetapi pada saat ingin membatasi perkataan adik iparnya ke ibunya nih, Jungyul kepleset dengan bola dan bersikap tidak waras setelah itu. Sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Teman-teman Jungyul khawatir begitu juga dengan Nara. Jadi karena ini ibunya Nara datang dan membawa Nara keluar dari apartemen mereka. Rencananya Nara akan dikirim ke luar negeri. Ibu Nara mengungkapkan perasaannya tentang pernikahan mereka. Ibunya satu-satunya yang mendukung Nara untuk menikah. Itu karena ibunya melihat Nara berjuang keras agar dapat hidup bersama dengan Jungyul. Dan sakit baginya jika Nara tersakiti lagi pada saat kembali ingatannya. Ibunya Nara tidak menginginkan itu terjadi sekali lagi. Dan akhirnya Nara hanya bisa terdiam. Nara mungkin menjumpai Jungyul untuk terakhir kalinya. Dan menyadari kalau ingatan Jungyul sudah pulih. Lalu Nara pergi meninggalkan Jungyul sendirian. Akhirnya di hari H, mereka akhirnya resmi bercerai. Jungyul mencoba bicara dengan Nara. Tapi Nara berkata semoga bahagia lalu pergi. Hati Jungyul terasa kosong. Nara sedang persiapan untuk berangkat ke luar negeri. Ibunya menyadari kalau Nara sangat muram. Akhirnya ibunya juga memutuskan untuk memberitahu Jungyul jam penerbangan Nara. Semoga saja bisa disusul oleh Jungyul. Butuh waktu bagi Jungyul untuk menemukan masa indah yang mereka lalui. Tapi yang didapatkan begitu banyak kenangan-kenangan buruk. Dan kesadaran kalau rasa cintanya tertutupi oleh kenangan-kenangan buruk tersebut. Temannya menyadari bahwa perceraian tidak semudah itu. Walaupun sudah diberikan cap, tapi masih harus melapor 3 bulan kemudian. Akhirnya, Jungyul dan teman-temannya segera pergi ke bandara dan berhasil menemukan Nara. Walau terjadi beberapa hal yang menjengkelkan, akhirnya Nara juga memilih alasan waktu tunggu lapor. Untuk memberi kesempatan untuk mereka berdua. Mereka berdua memanfaatkan waktu tunggu lapor tersebut untuk dapat bersama. Happy ending!